Assalamualaikum welcome back to my YouTube channel Halo teman-teman balik lagi di channel aku Nana Science Huh ini kira-kira aku linduangin apa ya yang mengira hari ini aku bakal buat tutorial masak salah ya teman-teman aku lagi enggak buat tutorial masak jadi kali ini itu aku bakal buat cara membuat molase kalau kalian masih nggak tahu apa itu molase nanti sambil pembuatan ini sambil aku jelasin ya jadi pastikan tonton video ini sampai selesai hanya pertama ada gula merah juga aku udah nyiapin gula putih dan juga ada air Oh iya ini juga ada satu bahan lagi teman-teman tepung terigu cuman lupa ndak ke-record untuk ukuran perbandingan sendiri ini dua untuk gula merah dua untuk air dan satu untuk gula pasir Oh iya untuk itu gula merah itu pastikan teman-temannya itu memang gula aren kan ada juga tuh gula merah yang terbuat dari gula pasir gitu kan jadi kan kalau beli tuh pastikan kok itu bener-bener gula aren sekarang langsung aja kita mau melarutkan semua bahannya ke dalam panci yang kita masukkan itu cuman tiga bahan dulu ya kecuali tepung terigu tepung terigu nanti agak akhiran aja pas sudah kita larut semuanya ini langsung aja kita panaskan di atas kompor sambil kita aduk-aduk dan pastikan semua bahannya itu larut Oke sambil aku jelasin ya apa itu molase jadi molase itu biasanya juga disebut dengan tetes tebu kalau yang dijual-jual itu biasanya berwarna kehitaman dan kental teman-teman kayak kecap gitu loh jadi molase itu banyak banget manfaatnya ya mulai dari bidang peternakan perikanan makanan pertanian dan masih banyak yang lainnya dan yang aku buat kali ini adalah manfaat molase di bidang pertanian untuk rasanya sendiri udah pasti dong molase itu manis dan juga harum biasanya molase itu di bidang pertanian dimanfaatkan sebagai bahan dasar dalam pembuatan pupuk organik yang mana kalau kita tuh kasih molase ke pupuk organik kita itu membantu meningkatkan kualitas tanaman kita Oke kita next dulu ke cara pembuatannya ya ini udah aku tunggu dingin dan sekarang aku mau pindahkan ke botol kalian pasti tahu yaitu botol apa aku pindahin ke botol supaya lebih mudah dalam penggunaannya dan supaya nggak tumpah-tumpah Nah ini dia molase aku udah jadi setelah ini aku bakal sekalian tunjukin tutorial penggunaannya ya jadi aku bakal contohnya menggunakan pupuk cair organik yang sudah aku fermentasi karena kebetulan aku juga punya stoknya nah ini dia pupuk organik cair aku dari sisa limba dapur jadi ini tuh pas aku buka aromanya luar biasa nah langsung aja aku tuangkan ini aku nggak pakai takar temen-temennya cuman ya secukupnya aja jangan berlebihan karena kalau berlebihan udah pasti hasilnya itu nggak bagus malahan bukan malah buat tanaman kita jadi subur malah bisa jadi mati sebenarnya untuk molase ini udah banyak banget ya dijual di toko-toko online maupun di toko-toko